Yang saya rasain, dia setiap di atas jam 12 malam, dia modern-modern ngetok-ngetok pintu. Dia ketok-ketok pintu. Semua pintu yang ada di koridor, dia ketok. Ya, saya Sikars kembali bersama Denny Darko, di mana tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang belum kita mengerti. Dan saya bersama, kembali bersama Gumai. Dan ini adalah sesi, mungkin kalian semua mengenal sebagai paranormal experience. Kita belum menemukan namanya apa ya nanti ya. Cuman ini adalah membahas tentang Gumai yang ini seorang indiku bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Dan dia juga dulunya seorang pramugara. Dia terbang ke banyak negara, dan ternyata saya baru menyadari kalau makhluk halus di setiap negara. Itu sama seperti makanan dan pakaian adatnya. Ternyata berbeda-beda. Kita nggak tahu itu kenapa, tapi kita akan menelit dulu dari apa yang dicoba untuk diceritakan sama Gumai ya. Oke. Jadi kita akan mulai, tapi sebelum mulai, pastikan untuk subscribe, klik like, dan nyalakan tombol loncengnya. Agar kita bisa memberikan apapun yang berhubungan dengan ini semua. Dan saya kira ini sesuatu yang unik karena seorang indigo yang bisa pindah-pindah ke negara-negara baru Gumai. Nah, silahkan komen juga di bawah ini. Berarti sebelumnya akan kita bahas di Jepang ya Gumai ya. Di sana ternyata makhluknya itu kayak Sadako. Ya bukan Sadako, tapi mirip ya seperti itu ya. Dan itu mungkin cuma satu ya. Nanti kita akan kembali lagi ke Jepang, tapi coba ceritain ke, kali ini kita pindah. Nah, negara yang Jepang itu kan oriental, tapi tetap Asia. Asia itu ya kayak kita, India, mungkin Mesir maksudnya Asia. Ya itu Asia. Nah, kalau negara Kaukasia, Kaukasia bule, negara bule. Mana misalkan? Australia. Australia. Menarik nih Australia. Hantunya apa? Kayak Dracula kayak begini? Atau kayak apa? Coba ceritain satu pengalaman. Salah satu pengalaman itu saya terbang ke Australia, di salah satu kota, Mas, itu di Melbourne. Oke, saya pernah. Melbourne ya? Di Melbourne itu, jadi waktu saya bertugas sebagai pranugara, saya menginap di salah satu hotel. Saya gak perlu sebut hotelnya, nama hotelnya. Tapi semua kru, semua teman-teman saya selama saya bekerja, semua tahu. Tahu, bahkan pernah mereka bertemu dan merasakan juga mahluk halus tersebut. Yang ada di hotel tersebut. Oke, sekali lagi, untuk science seekers yang belum tahu, Gumai ini dulu adalah seorang pranugara di salah satu maskapai nasional. Seharusnya maskapai nasional cuma satu ya. Burung biru ya. Nah, jadi kamu nginep di satu hotel, kali ini gak cuma kamu, tapi semuanya itu bisa merasakan. Bagaimana itu waktu itu? Coba diceritakan betulnya. Jadi kalau terbang ke luar, luar negeri, salah satunya ke Melbourne, kota Melbourne di Australia ini, kita 12 orang. Satu tim. 12 orang satu tim. Pesawat besar ya? Pesawat besar. Pesawat besar itu pesawat Airbus. Airbus. Oke. Yang apa namanya, jadi kebagi, jadi biasanya pintu masuknya ada dua ya? Iya, lebih besar, lebih banyak pintunya. Yes, yes. Nah, ini biasanya memang dari perusahaan kita sendiri, kalau kita menginap di hotel tersebut, itu satu koridor. Satu koridor kamar itu harus sama. Pramugara, pramugari, sampai pilot itu harus satu koridor. Kamarnya bersebelahan. Itu SOP-nya? Itu SOP-nya. Tujuannya biar lebih cepat informasi, koordinasi, dan lain-lain. Kalau emergensi. Nah, dengan keadaan seperti ini, jadi semuanya saat itu ngerasain hal yang sama. Seperti apa yang saya rasain, apa yang saya lihat. Cuma bedanya mereka nggak lihat, mereka merasakan. Cuma, cuman, ya kayak bulu kuduk dan sebagainya, kayak kamu cerita ya? Iya, merasakan tanda-tanda tersebut. Nah, kalau dari saya sendiri, mas, jadi pertama kali saya menginap di sana, pertama kali saya sampai di depan hotel, saya belum merasakan aura negatifnya. Ini di depan di downtown, di kota ya? Iya, di kota. Oke. Saya belum merasakan, pertama kali ini, first timenya sampai sana, saya belum merasakan karena memang di depan hotel tuh auranya pinggir jalan rame. Banyak manusia yang masih kurang. Oke, oke. Oke, oke. Nah, ketika masuk ke dalam hotel, baru saya sudah merasakan energi negatif. Energi negatif tuh udah di sekeliling saya tuh udah kuat, udah kenceng, mas. Oke, nanti, hotel ini bangunan tua atau bangunan modern? Hotel ini bangunannya terlalu tua belum, modern juga enggak. Oke, karena seperti yang kita tahu, Melbourne tuh kan, kalau ini benua Australia, dia down under ya, benar-benar di selatan, di bawah kan itu ya. Dan di situ banyak heritage yang kayak gedung-gedung tua seperti itu. Tapi ini bukan gedung yang peninggalan tahun 1800 gitu, bukan? Bukan. Oke. Cuman hotelnya cukup lama. Yes. Nah, pada saat saya di dalam masuk, itu saya udah ngerasain, saya seperti ditekan. Madang saya seperti di, seperti remuk, diremukin, tapi sama energi, mas. Kayak di dekep terus di, seperti itu, atau gimana? Ya, seperti di dekep dari gini, kanan, kiri, depan, belakang tuh udah semuanya udah... Kru-kru mu, ngeliat kamu, reaksimu berubah seperti itu? Sebenarnya saya, setiap kali saya seperti itu, saya enggak pernah kasih lihat reaksi. Kamu nahan? Iya, saya nahan. Hanya memang mungkin dari, terkadang dari mimik muka saya yang... Sepintas orang kalau ngeliat tuh mulai bertanya, itu, gue main kenapa ya gitu. Tapi enggak semuanya, karena saya berusaha selama ini untuk... Kelihatan normal. Biasa aja kelihatan normal. Walaupun seperti sekarang, misalkan duduk sini, kalau misalkan aura itu menekan saya, saya... Kamu enggak akan ngomong seorang, mungkin. Iya, tapi merasakan. Nah, saat itu terjadi. Jadi, singkat cerita, saya masuk ke kamarnya, Mas. Baru sampai depan pintu kamar, pertama kali saya udah ngeliat. Ada satu sosok saat itu, perempuan berbadan besar. Di mana? Di koridor hotel tersebut. Kamu naik ke lift, keluar di koridor, kamu liat dimananya koridor. Dia mondar-mandir, Mas. Mondar-mandir dari ujung ke ujung. Jadi, bentuk hotelnya ini, kamarnya muter. Nah, oke. Kenapa kamu yakin itu bukan orang Melbourne yang ngajing-nginep di situ atau tamu? Kamu langsung tahu? Karena pertama, saya sendiri tahu. Saya bisa membedakan yang mana manusia, yang mana malu kalus di depan mata saya. Oke. Yang kedua, orang di sekitar saya, itu sibuk dengan aktivitas masing-masing. Seakan-akan gak ada ya? Dan mereka gak ngeliat. Nah, mas seperti itu, ini penasaran saya. Itu kan sama kalau kita lagi lewat, terus tiba-tiba ada orang yang mengenalin kita, kan kayak gini, dia akan lihat tuh. Dia langsung tahu kalau kamu bisa lihat. Iya. Hihihi, it's serem nih. Nah, jadi saat itu, bahkan di sekitar kanan kiri saya nih, pramugari, pilot, dan lain-lain, seperti biasa, bawa koper, main handphone jalan, seperti biasa, mengarah ke depan, menuju kamar masing-masing tuh. Sedangkan si wanir tua itu di. Ada bisa gak, mondar-mandir. Bahkan ada salah satu pramugari sempat bilang, teman saya bahwa, bilangnya begini, mas, ini sepi banget ya mas, auranya seperti gak ada yang nginep di sini. Tapi ini bukan hotel murahan ya? Bukan. Ini hotel berbintang lima. Memang di perusahaan saya sendiri, di burung biru ini, SOP-nya minimal bintang empat mas, kalau nginep di setiap negara. Gak boleh dibawa bintang empat. Nah, terus saat pramugari teman saya ini bilang, seperti gak ada orang yang nginep, seperti gak ada orang, saya gak, saya gak tanya ke dia. Karena kalau saya tanya ke dia, kamu liat gak ini depan saya? Pasti dia kan, dia akan bintang. Jadi saya biarkan dulu, saya coba pancing. Di sini banyak yang nginep, di sini ada orang. Gak ada mas, liatnya sepi begini. Di situ, berarti memang, sebenarnya saya udah yakin. Tapi saya memastikan. Nah, sosok ini mas, ternyata, setelah saya, jadi saya nginep di sini bukan sekali dua kali, tapi berpuluh-puluh kali. Oh, di every visit itu pasti nginepnya di situ? Pasti nginepnya di situ. Pasti di hotel itu, pasti di koridor itu, dan pasti di kamar itu. Jadi pramugara gak boleh diganti kamar, tetap di situ. Pilot juga tetap. Jadi koridornya juga tetap di situ, di blok. Karena setiap hari kan, flight kita itu selalu ada. Iya, iya. Back to back. Iya. Nah, jadi yang saya perhatikan, saya gak sekali dua kali di situ. Dan bertemu si makhluk tersebut juga gak sekali dua kali. Langganan. Langganan. Makanya, makanya saya, kalau saya bilang, makhluk-makhluk halus yang ada di Australia tersebut, yang di Melbourne ini, yang sebelumnya di Jepang, dan lain-lain, itu sudah seperti teman. Jadi saya ngeliatnya sudah seperti, saya ngeliat kalau misalkan pulang, ke rumah. Ya, ketemu resepsionis kayaknya. Kamu ketemu resepsionis hotel kan, itu-itu aja. Pasti ada kalahnya, kamu akan, ini dan kali ini, kalau ketir tempat sama ya, centengnya dia, tuh di situ. Gimana sih, wanita? Dia sosoknya wanita, cuma ini beda, ini sosoknya lebih tua, bule, mukanya bule, mukanya bule. Tuanya sekitar berapa? 70-80? Mungkin sekitaran 70-80 bule. Kalau tanpa, perampilannya, mas. Bajunya? Putih, bule gitu, keriput. Bajunya baju besar, sampai ke bawah. Oke, Victorian, yang kayak gaun-gaun gitu ya. Dan kemana-mana, dia mondar-mandir bawa bunga. Bunga itu dicenceng, tangan-kanannya. Itu setiap kamu ke sana? Iya. Dia nggak pernah ganti kostum, dan selalu bawa bunga? Nggak pernah. Rambutnya itu agak ngembang, keriting. Tapi ngembangnya itu sangat ngembang gitu, mas. Nggak seperti kalau manusia kan bikin perempuan. Jadi kayak disasak terus. Iya. Oke. Ke belakang. Nah, anehnya, ini mahluk setelah saya... Saya kan nggak sekali dua kali. Setiap kali sana berpuluh-puluh kali kerjaannya sama, itu-itu aja. Jadi kerjaan dia ngetok pintu. Dia saya perhatikan. Jadi saya pernah penasaran, saya keluar, mas. Jam 2 malam. Saya keluar. Sebenarnya nggak perlu jam 2 malam, siang hari saya juga bisa lihat. Oke. Tapi saya sengaja. Karena yang saya rasain, dia setiap di atas jam 12 malam, dia modern-modern ngetok-ngetok pintu. Dia ngetok-ngetok pintu. Semua pintu yang ada di koridor, dia ngetok. Sampai semua orang yang di dalam buka pintu, ternyata nggak ada orang. Padahal ada dia di situ. Dan dia hanya berdiri, melihat orang itu sambil ngetok, sambil pegang bunga. Orang ini kalau nggak bisa lihat, dia kayak gitu. Seperti bingung, jadi. Kita ngetok. Jadi kerjaannya di panjang koridor, dia ketok pintu. Dia keliling. Bentuk koridurnya itu muter, mas. Oke. Air kit gitu ya, berarti ya. Jadi dia muter. Seperti dia ngukur jalan kali. Semua pintu dia ketokin. Dan itu terjadi setiap kamu nginep di sana. Setiap di sana. Maksudnya apa juga kita nggak taruh. Iya. Saya coba waktu itu, karena saya penasaran. Saya mau coba komunikasi sama dia. Saya mau tanya, dia ngapain sih? Dia ngapain cuma ketok pintu, gangguin manusia, buka pintu, terus dia ke diri. Seorang tutup pintu, dia ketok pintu lain. Kemarin di Jepang, aku nggak tahu ya, tapi bisa bahasa Jepang itu kan nggak semua orang ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan kita harus fluent ya. Apalagi kalau buat seorang pramugara. Kamu ngomong atau kamu kayak sensing, merasakan aja waktu kamu tanya? Jadi kalau saya selama di luar, saya ngomongnya melalui ini, mas. Telepati. Oke. Nggak ngomong langsung. Karena memang mungkin berkali-kali, berpuluh-puluh kali, setiap kali saya bertemu makhluk-makhluk halus tersebut, Anehnya, yang di Australia ini, dia langsung kabur. Langsung pergi, mas. Saat ketemu kamu? Iya. Makanya saya mencoba untuk komunikasi, saya mau tahu dia kerjaannya apa. Terus setelah komunikasi? Dia langsung pergi. Dia nggak mau. Nggak pernah jawab? Iya. Nggak pernah jawab. Jadi dia seperti akan ketakutan, makhluk tersebut. Oke. Mungkin kalau diibaratkan derajat, levelnya dia masih rendah, mas. Hmm. Makhluk tersebut. Jadi dia belum, dia nggak berani. Oke. Karena tiba-tiba ada manusia yang bisa berkomunikasi, melihat keberadaan dia. Ada kastanya ternyata. Iya, kastanya. Ya kalau di kita nih, mas, mungkin seperti lelembut. Lelembut dia jahil, mengganggu. Cuma bedanya nih, nah ini yang saya masih analisa. Kalau lelembut di kita kan dia jahil, ganggu, terus bisa buat manusia sakit dan bisa menibulkan kematian. Nah, ini yang makhluk tersebut ini. Yang di luar negeri ini, yang di Australia ini. Sepertinya memang tidak setinggi itu derajatnya. Bisa membuat orang sakit, bahkan kematian. Enggak seperti itu. Jadi sampai akhirnya kamu juga memutuskan nggak jadi pramugara pun, kamu belum sempat akhirnya berkomunikasi. Karena setiap kali kamu datangin, dia kayak cabut. Dan cabutnya itu kayak orang naik skateboard yang seperti itu atau lari dia, perlangkah. Dia perlangkah, dia biasa aja, mas. Nah kalau kamu kejar kan muter di situ-situ aja. Iya, makanya. Dia nggak mau komunikasi, artinya dia nggak mau tatap muka lama-lama, mas. Kamu pernah lihat nih, kayak dia tuh terus, kalau tadi kan kayak yang mirip Sadako, dia kan merangkak. Berarti dia merespon ruang dan waktu gitu. Nah, ada nggak sih yang dia bisa menembus ruang waktu? Dalam artian, tiba-tiba dia di sini muncul di belakang kamu. Oh ada. Terus misalkan ruang dan waktu, kalau ruang ya, kalau waktu tuh tiba-tiba kamu lihat dia di sini, terus tiba-tiba pas kamu lihat ke sini, ada dua dia atau itu. Itu ada, ada. Makhluk seperti itu ada. Nah sebentar, ini kayaknya di episode berikutnya dulu. Tapi ini artinya saat kamu ke Jepang dan saat kamu ke Melbourne, ternyata look-nya beda ya? Look-nya beda. Dan itu sesuai dengan kultur di tempat itu ya? Iya. Saya sekarang ngerti dan ada juga yang ternyata nggak semuanya, kalau yang di Indonesia yang kamu ceritakan, semuanya tuh kan berinteraksi kayak ada yang dada-dada dan sebagainya. Kalau yang ini benar-benar menghindari ya untuk seperti itu ya? Iya. Dan kamu mengira kalau ternyata dia derajatnya itu memang belum, levelnya belum tinggi lah ya di antara itu tadi. Tapi tetap ya, setinggi apapun mereka, derajat kita lebih tinggi dibanding mereka ya? Iya. Benar. Oke. Oke, Science Seekers itu pengalaman Gumai saat di Melbourne, Australia. Nah, saya juga belum sempat ini bawa alat gambar dan sebagainya. Pengen kalau nanti ternyata ini, saya pengen gambar atau siapa tahu, nanti kalau ada waktu, kita pengen pergi nih, nggak deket-deket aja, Thailand, Singapura. Kita hanti, saya sih nggak percaya. Cuma kalau Gumai nanti bisa lihat langsung, siapa tahu di sana, dia deskripsikan, saya bisa gambarkan seperti apa. Cuma, basically, itu tadi ceritanya. Apa message yang pengen disampaikan Gumai, Science Seeker sekalian ini? Saya nggak pernah berubah. Message dari saya, dimanapun kalian berada, tolong, sekali lagi tolong, hormati dan hargai, di sekitar Anda, kita nggak cuma hidup sendiri. Nggak cuma ada tumbuhan hewan dan manusia, tapi ada makhluk lain di sekitar Anda. Jadi kalau kita manusia kan, kita hidup sekarang jelas, semua juga tahu kita berbeda-beda budaya, Mas. Ya, adatnya beda, ya. Adatnya beda. Ya, Gumai dari Palembang, saya dari Jawa Timur, gitu. Cara dan lain-lain semuanya berbeda. Makanan juga beda, adat beda. Sama juga seperti Maluk Halus, mereka juga seperti itu. Mereka juga mempunyai culture, mereka juga mempunyai cara yang berbeda-beda. Jadi mereka juga ingin dihormati, dihargai, gitu loh. Jadi, ya itu tadi, kita harus hargai dan hormati mereka, kalau kita sendiri nggak mau diganggu. Dan pengen dihormati juga. Iya, dan pengen dihormati juga. Bagus, Sainshikers. Dan ingat, sekali lagi, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, baik di channel Gumai, maupun di tempat saya juga. Kita akan coba berikan yang lebih seru lagi, lebih serem lagi, maybe. Cuma, di sini kita terbuka wawasannya bahwa ternyata dunia mistism tidak seluas Nusantara. Ada yang lebih luas lagi. Biasanya Sainshikers, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.